I believe I can fly Mama, Mama, Oyen sudah bisa manjat lama, coba lihat Iya, Nak, Mama tahu si Oyen memang dari bayi udah canggih Canggih sih, canggih, tapi jangan di atas kepala kakak juga kali Hei, maaf, maaf, janji deh bakalan diulang Hei, 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 hei Aduh, 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 kan kualit Si Bulet mau melahirkan kawan-kawan Nah, lagi cari-cari tempat Malah di dalam ember yang ada tutup plastiknya Hangat kali Bulet mau melahirkan kawan-kawan Bismillah ya, Bulet Munggih Munggih Bulet Menang ya Dipijetin AA biar relax Sakit ya Hmm, enaknya dipijit Ya, ya, disitu, disitu, disini Nah, disini, disini Hmm, enaknya Masya Allah, Alhamdulillah Ayah lagi bercerita Kalau si Bulet mau ngarahin Ketempat dia mau melahirkan Hucu ya, si Bulet Pinter banget Bulet Gak sadar Mudah ikut ngejan Amboi Alhamdulillah Anak yang pertama ya, Bulat Mungkakutupan si Bulet Iyek Masya Allah Dua bulat sudah anak yang kedua ya Bulat hebat Hmm biasa si Oren jadi penguasa Dia maunya di atas pundak kakaknya terus Dek, awas dek Tadi kakak loh yang duluan disini Enggak kak, aku duluan Ih minggir kakak duluan Kakak lawan ya Kakak kan busa terles di bawah adek Aduh, mama Aku lagi yang kalah Udah sabar ya Kalian jangan berkelahi Kelakuan si Oren sedari bayi Ini hari ketiga Si bulat melahirkan Kita jemuk ya Cuk Bap Nah jadi ini cerita Berantem Habis melahirkan satu hari Anak dia dibawa terus ke tanah seperti ini Kita taruh lagi di keranjang Dikasih Dikasih Supray lagi Gak mau Balik lagi ke tanah Jadi kita kasih alas seperti ini Sehat-sehat ya Mbul-mbul Enak disini Kayak suasana di hutan Ya bulat ya Mama, mama Oren sudah bisa manjat loh ma Coba lihat Iya nak Mama tau Si Oren memang dari bayu udah canggih Canggih sih canggih Tapi jangan di atas kepala kakak juga kali Hei Maaf maaf Janji deh bakalan diulang Hei 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 Aduh Aduh Tuh kan kualit Mama Kita mau lihat cara tidurnya dua beradik ini ya kawan-kawan Tuh Selalu aja si Oren Yang nimpah atas punggung kakaknya Nah sekalian mau kita ganti juga spraynya Udah tiga hari Uh-oh Oke Sementara kita taruh disini dulu ya Tuh Manggil mamaknya Udah kita ganti kain Dan ini memang kain yang udah gak kepake lagi ya Nenen dulu ya disini ya Jadi ini nanti ya kawan-kawan Anak-anaknya dipindah ke tempat yang tadi Ya udah spraynya juga barusan diganti ya bulat Ini hari ketujuh ya kawan-kawan si bulat melahirkan Nah anak-anaknya sudah pada ganti ya Nah anak-anaknya udah pada gede ya Mungkin karena mereka cuma berdua Cuma si bulat yang sekarang gak tau di mana rimbanya Nah saking liarnya si bulat Udah disediakan tempat pu Masih aja mintanya di luar rumah Kita gak tau ya kawan-kawan Apakah si bulat nanti kita lepaskan lagi Atau masih disini di rumah Tiga kali bungas Yang jelas kita mau amankan bulat dan anak-anaknya dulu ya kawan-kawan Nah di luar sana ada kucing yang jamuran sama tai mataan Nah jadi kita amankan dulu Tapi kok makin kesini ya bulat ya Makin kesana Alias makin sayang bulat sama anak-anaknya Tuh lucu-lucu ya kawan-kawan Nah namanya juga kita belum tau ya Tapi kayaknya ini dua-duanya laki Jadi ini berhubung warnanya orange Bisa kita kasih namanya Oyen atau Yayen Untuk si kakaknya Karena ada perbaduan hitam dan abu-abu Atau putih juga Kita kasih nama bubu Setuju bulat Woi Kita sambil bercerita ya kawan-kawan Nah bunda tuh dulu punya pengalaman Memelihara kucing Dari kecil Dari kecil mungkin ya kurang lebih seperti mereka ini ya kawan-kawan Jadi sampai beberapa tahun Kita tidur satu kasur Saking sayangnya ya bunda Dan Sampai bunda Menikah Hamil tua si AAA Ingat banget waktu itu Kejadiannya Bunda lagi siap-siap Siapin Sahur ya di bulan Ramadan Nah tiba-tiba ayah teriak-teriak Bunda bunda ini kenapa cat Bilangnya Namanya cat ya kawan-kawan Ternyata pas bunda lihat Udah kejang-kejang Gak tahu kayaknya Kemakan racun ya Kalau diracunin sama orang Mungkin kayaknya gak mungkin Jadi Ya sakaratul mautlah disitu Jadi semenjak itu Bunda gak mau lagi memelihara Kucing Kalaupun Memelihara sekedar Ya kita kasih makan Nanti kita kasih minum Ya seperti itulah Dan basicnya juga ayah suka ya Sama kucing Sekarang Bunda udah punya Anak tiga Dengan aktivitas yang Ya begitulah mama Itulah mungkin kendalanya ya Jadi takut kayaknya Gak bisa memelihara dengan baik Tapi untuk sementara ini Kita usahakan dulu ya Kawan-kawan Ya begitulah ceritanya Kamu ini ya Bisa memikat hati Bunyi burung ya Kawan-kawan Sangat sahdu Sebenarnya si bulat sudah pernah melahirkan ya Kawan-kawan Cuma mungkin ya Si bulat belum berpengalaman Anaknya Anaknya tiga-tiganya mati Jadi waktu itu Musim penghujan Dan taman di depan Juga lati genung air ya Jadi habis melahirkan Dia taruh disitu Nah satunya mati di tempat Yang duanya Kelilik tali pusat Sampai patah ya Kaki yang satunya Jadi kita bawa juga Ke klinik kucing Ya gak bisa diselamatin juga Ini ambil yang keberapa Bulat Tuh lucu kan Bagaimana ku tak jatuh cinta Apa seperti itu lagunya Nah untuk perawakan si bulat ya Kawan-kawan Kayaknya bukan Seperti kucing kampung biasanya ya Entah dia ada campuran Wess Dia bulunya tebal Tuh tebal Anak-anaknya juga ada bakat ya bulunya Di bulat udah siap-siap Mengangkut anaknya ya Kawan-kawan Ya kan Si oyan manja ya Kawan-kawan Angkutan yang kedua Hati-hati bulat Yuk kita lihat Tuh bunda tadi dicari-cari ayah Dipanggil-panggil Mana bunda Mana bunda Lupa waktu sama si bulat Yaudah dulu ya bulat ya Bunda mau beraktifitas Kita lihat si bulat ya Subuh-subuh Biasa kalau kita buka Horden aja Yaudah nyamperin Tuh masya Allah ya kan Tunggu ya Nanti kita gorengnya ikannya ya Nah di hari ketujuh kemarin Di sore hari Si bubu udah buka mata ya Kawan-kawan Tunggu Mamaknya gelisah Tujam aja Ini Tadah Tadah Tuh Si induk Pinjam sebentar tau Gaya tidurnya si bulat Dan anak-anak Udah kayak manusia ya Kawan-kawan Jadi mengingatkan bunda Waktu menyusui Adi Dija Sambil tidurin kakak Ais Masya Allah Waktu cepat banget ya Berlalu Nah sekian dulu ya videonya Semoga bermanfaat Dan menghibur Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax